Podcast Dialog Sobat SMP Tapi sekarang di Direkturat Sekolah Meningah Pertama Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Meningah Ini akan kita memperkenalkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan konsep yang lebih baru, menyegarkan dan edukatif tertunya Sudah bersama saya disini ada Bapak Dr. Andes Mulyat Syah MM selaku Direktur Sekolah Meningah Pertama Selamat pagi Bapak Pagi Mbak Vika Nah Bapak ngomongin tentang MPLS nih atau masa pengenalan lingkungan sekolah Ini kalau dulu mungkin lebih dikenal dengan MOS atau OSPEC atau mungkin masa pengenalan yang kayaknya identik sama perponcoan kayak gitu-gitu ya Pak Nah kalau sekarang ada konsep baru apa sih ini mungkin yang bisa kita ketahui dari MPLS ini sendiri? Ya untuk Sobat SMP ketahui masa pengenalan lingkungan sekolah atau masa pengenalan peserta didik baru ini adalah sesuatu program yang dikemas di dalam Permendikbud 18 tahun 2016 Esensi dari masa pengenalan ini adalah memberikan kegembiraan kepada anak-anak kita Memberikan semangat baru kepada anak-anak kita Jadi kunci di dalam pengenalan masa lingkungan baru bagi peserta didik ini adalah bagaimana anak-anak memahami lingkungan situasi yang baru Dengan suasana hati yang menyenangkan dengan narasi-narasi kegiatan yang dibuat di dalam bentuk kreativitas Sehingga anak-anak kita yang baru memasuki tahap awal pada lingkungan sekolah yang baru Itu merasa wah saya ini nyaman nih Saya ini berada di lingkungan sekolah ini Ini loh sekolah yang saya cita-citakan begitu Guru-gurunya happy, family Kemudian teman-temannya yang menerima juga kelihatan suasana kondusif Nah inilah yang menjadi harapan dan cita-cita kita di dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah baru pada peserta didik ini Baik, nah berarti Sobat SMP dari MPLS ini emang ada tujuannya tersendiri ya Biar mungkin peserta didik baru bisa lebih familiar dan bisa beradaptasi ya Pak di lingkungan sekolahnya Nah kalau untuk pro kontranya sendiri nih Pak, seberapa penting sih mungkin MPLS ini diadakan bagi para peserta didik baru gitu Iya jadi sih selalu ya ada pro dan kontra Tapi tentu dari sisi pro kita akan lebih berharap itu yang lebih dominannya Dimana dari tahun ke tahun ini selalu terjadi ada anggapan di berbagai tempat gitu Ada yang membuat suasana-suasana MPLS ini seperti perpeloncoan Seperti juga ada tindakan-tindakan kekerasan Nah inilah yang ingin kita hentikan Nah oleh sebab itu kita ingin membangun budaya Masa pengenalan lingkungan lingkungan sekolah baru ini bagi anak-anak didik Kita ciptakan dalam suasana yang baru Suasana yang penuh kekeluargaan Suasana yang penuh dengan penuh kegembiraan Suasana yang penuh dengan suasana yang membuat anak-anak menyenangkan Nah inilah yang kita atur sedemikian rupa Di dalam bermendikut tahun 2016 Nah ini sesungguhnya pada tanggal pada zaman kita Menteri kita Pak Anies Baswedan yang lalu Menemukan kasus-kasus semacam ini di sebuah daerah, di sebuah kota Terjadi perpeloncoan yang semacam itu Jadi ada tindakan-tindakan bullying dari paraseming, orang lain seterusnya Nah inilah yang membuat semangat kita Membuat permendikut 18 tahun 2016 itu dalam bentuk era baru masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta baru ini Nah jadi dari permendikut nomor 18 tahun 2016 ini memang jadi landasan gitu ya Pak Yang dilatar belakangi dari banyaknya kasus-kasus nih mungkin Sobat SMP Tentang perpeloncoan atau mungkin bullying dari senior-senior yang ada di sekolah Di satuan pendidikan yang tersebar di banyak daerah mungkin ya Pak Nah Pak tapi kalau untuk mungkin ada nggak sih fungsi kontrol dari direktorat sekolah menengah pertama sendiri Untuk biar perpeloncoan atau bullying atau hal-hal yang tidak diinginkan ini tidak kembali terjadi Salah satu melalui media podcast kita hari ini Kita juga ingin memasyarakatkan kepada seluruh dinas pendidikan Untuk betul-betul memberikan kontrol dan pengawasan Karena kita kan tidak punya kekuatan SDM sampai mencapai 41.000 SMP di seluruh Indonesia Maka tentu pemberdayaan dan harapan kita Jajaran dinas pendidikan selaku penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di daerah itu Betul-betul dengan ini Jadi salah satu yang kita lakukan kita mensosialisasikan Apa itu MPLS dan bagaimana kegiatannya Kemudian apa yang mesti dilakukan oleh dinas pendidikan Dan apa yang dilakukan oleh sekolah Dan kita tetap secara periodik melakukan supervisi Kemudian melakukan kunjungan-kunjungan tertentu ke sekolah-sekolah secara acak Untuk memastikan bahwa Permendikut nomor 18 tahun 2016 ini Berarti memang Sobat SMP ada fungsi kontrol yang sistemnya ini bersama-sama ya Pak Kita bahu-membahu untuk menciptakan ekosistem di satuan pendidikan ini Bisa lebih bersahabat untuk semuanya Nah tapi Pak, apa sih mungkin alasan kuat nih Bahwa kegiatan MPLS sendiri harus tetap ada Harus tetap diberlangsungkan gitu bagi para peserta didik baru Ya Anak-anak kita ini, anak-anak siswa baru ini kan memasuki fase baru ya Terutama kalau di SMP ini adalah fase mereka beralih dari jenjang sekolah dasar Ke jenjang yang lebih tinggi Tentu sisi pembelajarannya juga berbeda Kalau di SD itu mata pelajarannya masih memakai guru-guru kelas Tidak lagi berbasis kepada mata pelajaran-mata pelajaran Baik dari sisi durasinya, dari sisi substansi materinya Cara belajarnya, lingkungannya itu pasti berbeda Nah inilah yang ingin kita sampaikan kepada Sobat SMP Atau khususnya kepada anak-anak kita, adik-adik kita Sesungguhnya pandangan pertama itu akan menentukan pandangan berikutnya Luar biasa nih Secara sederhana si MPLS ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Dalam rangka memperkenalkan siswa baru ini kepada semua hal-hal yang berhubungan dengan sekolah mereka Jadi bisa saja perkenalan bukan hanya sekedar murid dengan murid Tetapi juga murid dengan guru Kemudian juga mengenal program-program apa sih Kalau saya nanti sudah belajar di sini Saya melihat ekstra kurikulernya kegiatannya apa saja yang saya bisa minati Kemudian jam belajarnya itu bagaimana Terus guru-guru yang ngajarnya caranya gimana sih Nah jadi yang berbasis akademik Berbasis kepada pengenalan lingkungan Itu yang lebih kita tekankan di dalam MPLS paradigma yang baru ini Sehingga anak-anak kita ini betul-betul pada saat dia di sekolah itu merasakan Wah inilah sekolah-sekolah hidaman saya sekolah yang menyenangkan Jadi konsep inilah yang kita coba terus segalakan kepada seluruh jenjang di Satuan Pendidikan Di seluruh Indonesia khususnya di SMP Oke, nah kalau misalkan mungkin Pak Dari Direkturat Sekolah Menengah Pertama ini sendiri Ada nggak sih arahan kepada para Satuan Pendidikan Kira-kira nilai-nilai dasar apa yang harus disisipkan dalam MPLS Yang mungkin akan diikuti oleh para peserta didik baru Ya, tentu saja yang pertama itu adalah MPLS ini harus dapat bernuansa ya Nuansa pertamanya itu adalah nuansa akademik Nuansa yang berbasis kepada pendidikan Kemudian dapat membantu siswa baru kita ini beradaptasi Dari lingkungan yang lama dari SD ke lingkungan yang baru ke SMP Nah, oleh sebab itu mereka juga memahami Cara belajar di SMP itu bagaimana Kemudian bagaimana mereka bisa berinteraksi yang positif Membangun psikososial antar lingkungan mereka Mengenal sekolah mereka secara utuh Oh ini loh tata tetip disini Oh ini loh visi dan misi sekolah disini Jadi penekanannya itu lebih banyak kepada penekanan yang sifatnya edukatif Nah, jadi nilai-nilai edukasi juga diterapkan nih Sobat SMP Dalam kegiatan atau program MPLS ya Pak ya Ya, betul Pada para peserta didik baru yang nanti mungkin akan melakukan pembelajaran gitu Nah Pak, tapi kalau misalkan nih Mungkin masih pada bertanya-tanya Kira-kira MPLS ini sendiri ada gak sih Arahan, program-program atau kegiatannya itu diberlangsungkan Gimana sih caranya di satuan pendidikan yang tersebar ini? Oke Ya, tentu durasinya akan diatur ya Jadi materi-materinya itu juga diatur Terutama bagaimana anak-anak bisa memahami Program-program yang berwawasan biata mandala Jadi kemudian yang kedua ada program-program yang terkait dengan kegiatan kesiswaan Apakah itu intrakurikuler, apakah itu kegiatan OSIS, kegiatan keperamukaan Bahkan juga mungkin usaha kegiatan sekolah ini yang diperkenalkan Dan selama ini mungkin mereka tidak menemukan itu di sekolah dasar ya Karena kan sistemnya berbeda Nah kemudian juga kita menanamkan, kucinya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter Nah inilah yang kita harapkan peran guru, peran pendidik Pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah baru ini Mereka yang lebih dominan Jadi kalau dulunya diselenggarakan oleh siswa, oleh senior-senior Maka sekarang masa pengenalan lingkungan siswa itu terbaru itu Itu menjadi tanggung jawabnya guru Sementara didampingi oleh pengurus OSIS Jadi tidak lagi melibatkan senioritas di dalam hal ini Jadi juga bisa disitu bagaimana cara belajar yang efektif Kemudian memperkenalkan keberhasilan-keberhasilan senior-seniornya Untuk memotivasi siswa baru ini Wah saya ini telah juga akan menjadi seperti ini Pokoknya menyenangkan deh Menyenangkan deh Kucinya adalah bagaimana edukatif dan menyenangkan Jadi kalau dulu mungkin kesannya ini serem Tapi kalau sekarang bisa jadi kayak ajang Wah ini senior keren nih pengen deh Dan jadi kayak si senior A, senior B gitu ya Pak ya Wah menarik nih Nah kalau kita mau ngomongin Kita punya semacam jalur Do and don'ts gitu Pak Kira-kira ada gak sih batasan garis Oke yang boleh dilakukan ini Yang harus dihindari seperti ini Kalau dari program MPLS yang baru Yang jelas pertama ini kesannya adalah kesan edukatif ya Tadi saya sudah jelaskan bahwa itu adalah Kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun karakter Kegiatan-kegiatan yang bersifat Mengembangkan potensi dari siswa baru ini Nah yang kita larang itu adalah Kegiatan-kegiatan yang berbau fisik ya Fisik dalam arti adalah Ya ibaratnya sekotipa keloncoan Kemudian juga menghindari Verbalisme Perbahasaan yang memang Bernuansa bullying Dan seterusnya itu Ini yang perlu kita hindari Jadi baik itu tindakan yang berbau Psikososial Yang anti Kepada tindakan-tindakan sosial Ataupun mungkin Tindakan-tindakan yang anti kekerasan Ini menjadi batasan yang final Dan ini tidak boleh dilakukan Di lingkungan sekolah Jadi sudah ada aturan bakunya gitu ya Pak ya Nah keren nih Sobat SMP dulu Mungkin ya kalau generasi yang udah-udah Termasuk generasi saya mungkin Pak Mau auspek tuh Aduh takut ketemu senior yang kayak apa sih Tapi kayaknya sekarang udah di rebranding Justru malah akan jadi kegiatan yang Exciting gitu Menyenangkan ya Pak ya Justru kita harapkan Siswa baru itu rindu Akan menunggu-nunggu Masa pengenali lingkungan sekolah baru ini Apa perlu kalau kita mengenal sesuatu yang baru kan Wah besok memayangin Apa ya Tidur kadang-kadang Wah perasaan itu jadi dah hidup Begitu dia lihat Waduh gitu loh Nah inilah situasi yang semacam ini Yang kita inginkan Karena memang bagaimanapun ketika di awal Mereka sudah memiliki kesan yang tidak positif Kesan kekerasan Maka ini akan mempengaruhi Tiga tahun mereka Menjalani pendidikan di sana Ini yang kita perlu atasi dan indah Betul Nah jadi mungkin MPLS ini bisa malah jadi Kenangan yang memorable ya Pak ya Ketika nanti sudah lulus Aduh nih Kayaknya kalau ditanyain Apa yang paling diingat Justru malah auspeknya Malah MPLSnya gitu ya Betul Justru kalau saat ini Anak-anak kita itu harus kita gali Potensinya Wah kamu ini punya Kamu bisanya apa Wah saya bisa nyanyi Wah kamu bisa apa Wah saya bisa olahraga Wah saya hobinya ini Jadi menimbulkan rasa Kepercaya diri Meningkatkan kebanggaan kepada anak-anak Sehingga sekolah pun juga Melihat wah ini anak-anak potensi nih Nanti ketika ada kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler Ini si A, si B Siswa baru ini bisa Dimasukkan di dalam kegiatan-kegiatan itu Untuk lebih mengembangkan potensi diri Betul Jadi pemetaan potensi ini Justru malah bisa mulai dilihat Sejak masa MPLS ini Iya betul Oke Nah Pak kalau misalkan Untuk masa MPLSnya ini sendiri ya Kira-kira tadi Bapak mungkin udah bilang Waktunya juga akan ditutupkan Nah kira-kira gimana sih Waktu pelaksanaan dari MPLS ini sendiri Ya Jadi waktunya tentu adalah Selama jam sekolah ya Jadi kita harapkan itu Selama tiga hari Dilaksanakan di lingkungan sekolah Dan itu diatur lebih detail oleh kepala sekolah Kemudian Pihak sekolah juga bisa memberikan Pertanyaan-pertanyaan Atau memberikan kesempatan kepada orang tua murid Apakah mereka juga Berkebratan dan bahkan juga mungkin Jika situasinya memungkinkan Orang tua juga bisa memungkinkan Juga bisa melihat Sehingga bisa mengontrol juga Karena biasa kan Anak-anak baru Kalau datang ke sekolah kan Ada yang ngawali dulu Orang tuanya Atau saudaranya Atau abangnya Nah sehingga itu juga menjadi Bahagian dari supervisi Nah ini yang kita harapkan Waktunya itu Bisa durasinya tiga hari Tapi disesuaikanlah Dengan kondisi Di bulan sekolah Intinya adalah pada Jam Pelajaran yang ada di sekolah Berarti idealnya Memang tiga hari ya Sobat SMP Tapi untuk waktunya sendiri Bisa tentatif Dan tadi Kalau mungkin kita di awal Sudah ngomongin tentang Kira-kira gimana sih Fungsi kontrol Dari kegiatan MPLS sendiri Ternyata ada Adil orang tua juga ya Pak ya Yang bisa turun sekaligus Bisa melihat Mengamati Dan bisa bersosialisasi Dengan para guru Bisa saling berkenalan Nah inilah ekosistem Yang ingin kita ciptakan Ekosistem yang menyenangkan Tadi itu Semua bisa terlibat Dan semua gembira Semua mendukung Supaya anak-anak kita Punya masa depannya Lebih baik Betul Jadi yang kenalan Gak cuma peserta didiknya aja Tapi orang tuanya juga paham Ini anaknya ini sekolah Di tempat yang seperti apa sih Gitu ya Pak Karena tak kenal Maka tak sayang Sobat SMP ya Pandangan pertama Betul Menentukan untuk selanjutnya Pandangan pertama Menentukan untuk selanjutnya Luar biasa nih Pak Nah kalau tadi Mungkin berkali-kali Pak Muliat Syahni Menyampaikan Tentang pendidikan karakter Nah pentingnya pendidikan karakter ini Dalam MPLS Dan mungkin implementasinya Seperti apa sih Pak Ya Bagaimanapun karakter itu Adalah sesuatu Potensi dasar Yang dimiliki oleh semua orang Karakter yang kita inginkan itu Adalah bagaimana Anak-anak kita ini Memiliki karakter Profil belajar Pancasila Mereka Melakukan ibadah Sesuai dengan agamanya Masing-masing Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Isha Dengan betul-betul menjalankan Kaidah-kaidah agamanya Yang benar Kemudian mereka Bagaimana memiliki Sebuah kemandirian Bagaimana juga mereka Memiliki rasa Kebersamaan Dan Ya dalamnya itu bisa Bertoleransi Sesama mereka Kemudian juga Mereka memiliki Kemampuan untuk Bernalat kritis Nah inilah karakter Yang kita inginkan Dalam profil belajar Pancasila itu Karena karakter inilah Sesungguhnya Yang menjadi jati bangsa Kita di Indonesia Nah kita harapkan Dengan karakter yang baik Akan menghasilkan Peserta didik yang baik Dan akan menghasilkan Generasi Masa depan yang baik Oke Jadi memang Penting juga ya Pak ya Pendidikan karakter ini Gak cuman menciptakan Mungkin Siswa-siswa Atau peserta didik Yang bisa Tahu apa potensi dia Tapi juga Punya karakter yang kuat Iya Itulah sebabnya Di masa MPLS ini Penekanan pendidikan Karakter ini Menjadi dominan ya Kenapa? Karena Mereka harus mencontoh Sesuatu yang baik Anak-anak kita Usia begitu Adalah anak-anak Yang sedang mencari Jati diri Sedang mencari Tokoh identifikasi Nah tentu kita harapkan Sobat SMP ini Mencari tokoh identifikasi Yang memiliki Karakter yang kuat Memiliki kemampuan Potensi akademik Yang hebat Memiliki prestasi Yang hebat Sehingga dengan demikian Mereka Menanamkan Wah saya Kelakan menjadi seperti ini Saya kelakan menjadi seperti ini Oke Nah kalau misalkan Peserta didik nih Pak Melihat contoh Atau sosok pertama kali Masuk ke Satuan pendidikan Atau ke sekolah-sekolah Itu kan mungkin ada guru Ya Ada juga Kakak kelasnya gitu Nah Kira-kira apa yang harus Dipersiapkan oleh Sosok-sosok ini gitu Dalam menyambut Adek-adeknya yang baru ini Ketika masa MPLS Ya makanya Di dalam MPLS ini Yang lebih dominan itu Kita harapkan Sesuai dengan Ketentuan yang ada Itu adalah Guru-guru Nah Ketika melibatkan Anak-anak Atau melibatkan senior Itu di bawah pengendalian Atau di bawah pengawasan Para guru Dalam contoh Memberikan contoh-contoh Mungkin ini sih Ini abangmu berprestasi Ini juara ini Juara ini Nah Tapi Tidak menjadi Bahagian dari pelaksana Di dalam kegiatan MPLS Jadi sesungguhnya MPLS itu Pelaksana utamanya adalah Sekolah Yang berada di bawah tanggung jawab Kepala sekolah Dan siapa yang melaksanakan Itu adalah guru-guru Dibantu oleh Teman-teman Pengurus OSIS Ya OSIS Untuk Membantu Memberikan Apa ya Pengenalan-pengenalan Dari sisi lingkungan sekolah Lingkungan kegiatan Dan seterusnya Baik Terima kasih banyak Bapak Mulyat Shana Sobat SMP Itu dia ya Sekilas tentang MPLS Atau masa pengenalan lingkungan sekolah Yang sudah disampaikan langsung nih Oleh Direktur Sekolah Meningan Pertama Tentang gimana sih Mungkin kegiatan MPLS ini Akan diberlakukan Secara lebih edukatif Dan juga inspiratif Jadi tidak ada lagi itu Perpeloncoan Atau bullying-bullying Seperti itu ya Nah itu tadi mungkin Sesi Podcast Dialog Sobat SMP kita Pada kali ini Dan tetap saksikan Episode-episode lain Dari Podcast Dialog Sobat SMP Karena Bincang Edukasi Berbagi informasi Terima kasih juga Terima kasih telah menonton!